Intro Tahun 2023 diprediksi semua negara mengalami krisis energi Krisis pangan dan krisis ekonomi Perang Rusia-Ukraina semakin membetarkan krisis yang sudah terjadi di tahun 2022 dan akan berlanjut lebih sulit di tahun 2023 Kolaborasi krisis pangan, energi dan keuangan yang sudah dan terus berlanjut Dan Perang Rusia-Ukraina membuat Pak Jokowi terus menggampaikan di setiap pertemuan untuk kita bangsa Indonesia Waspada dan bersiap-siap menghadapi gelombang krisis tersebut Salah satu cara menghadapi krisis pangan adalah Menanam tanaman untuk kebutuhan pangan seperti ubi-ubian dan sayur-sayuran di lahan kosong di setiap sudut rumah Seperti rumah teman satu komunitas Secara finansial tidak berkurangan tetapi tetap memanfaatkan lahan kosong untuk antisipasi kebutuhan-kebutuhan pangan yang sulit diprediksi nantinya ada atau tidak ada Semoga melalui Youtube ini mari kita manfaatkan lahan-lahan kosong yang masih ada di rumah atau seputaran rumah kita Untuk antisipasi krisis pangan jika terjadi Sediakan payung sebelum harganya naik Because you are the best, you are the best and you are the best Terima kasih sudah menonton guys Salah support channel ini ya Dengan cara subscribe, like, komen, share, dan klik bellnya Bye-bye Terima kasih sudah menonton